selamat menikmati Gelombang Pasang atau Luapan Rok menerjang dua nagari di Kabupaten Padangpariaman Sumatera Barat pada Rabu 29 Mei 2024 BPBD Padangpariaman menyampaikan bahwa luapan rok tersebut berdampak pada 68 kepala keluarga di wilayah Korong Sungai Paku Nagari Kuranji Hilia Kecamatan Sungai Limau dan 45 kepala keluarga di Korong Pasih Baru Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau di Sungai Paku, 30 unit rumah, sekolah hingga tempat ibadah yang terendam sedangkan di Pasih Baru merendam 29 rumah, 2 sekolah, 1 masjid, 1 TPI, 1 kantor kooperasi dan 1 perkantoran Satgas TRCP BBBD Kabupaten Padangpariaman telah melakukan asesmen dan pendataan ke lokasi kejadian Selain itu, pemerintah kecamatan dan nagari bersama dengan masyarakat setempat telah berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti pemasangan batu grip pemecah ombak Sementara itu di wilayah lain, personel badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Malinau dan relawan setempat, melakukan evakuasi warga dan pendataan dampak bencana luapan sungai yang menerjang 4 desa di hulu Sungai Bahau, Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara pada Rabu 29 Mei 2024 Kepala BPBD Kabupaten Malinau, Iwan Dharma Iwana mengatakan 4 desa terdampak yakni desa Apauping, desa Long Kemuat, desa Long Berini dan desa Long Uli Bencana tersebut dipicu intensitas hujan tinggi sejak selasa malam hingga Rabu dini hari di wilayah pedalaman Provinsi Kalimantan Utara tersebut Tak hanya Bahau Hulu, wilayah hulu Sungai Bahau, seperti kecamatan Pujungan dan beberapa wilayah di kecamatan Mentarang juga tak luput dari bencana luapan sungai tersebut Hingga saat ini belum ada laporan resmi jumlah warga terdampak atau kerusakan akibat bencana tersebut Tim BPBD dan relawan masih fokus pada evakuasi warga dan pendataan dampak kerusakan